Intro Nah bagiannya memang menarik nih ya Dari 1800, sekarang 1900 900, betul Jadi ada yang istilahnya kan diakronis Berasakan urutan sejarah, tapi juga tematik juga Mengerikan bahasa Oppo Ah diakronis, ternyata Kak Asam kan ngerti diakronis Dan kita lihat bagaimana warga muslim Amerika itu Berasal dari berbagai macam negara Bahkan Ahmadiyah juga ini Ada juga Ahmadiyah Jadi di Amerika dikenal, kalau dibilang berada di Amerika Ahmadiyah di sini emang dikenal sangat apa ya katanya Inklusif dan ramah gitu Dan banyak musisi jazz itu Ahmadiyah di Amerika Juga punya masjid besar di daerah Maryland Saya pernah ke sana juga Dan juga ternyata dari Eropa Timur juga ada Dari Bosnia, dari Albania, dari mana-mana pokoknya ya Dan di sisi sini adalah tokoh Salah satu tokoh muslim kulit hitam W.D. Muhammad atau Wallace Dean Muhammad Pengantinya Elijah Muhammad Betul Yang dikenal dia mengembangkan interfaith Jadi dia sangat gigih Untuk melaksanakan kegiatan lintas atau dialog antar agama Nah itu kalau mau belajar bahasa Arab ya ya Kak Nah ini sekarang lagi di Amerika Jangan salah Di Amerika bahasa Arab juga menjadi bahasa yang sekarang Salah satu bahasa yang paling banyak dipelajari oleh warga Amerika Bahkan karena itu Departemen warga Amerika itu punya program mendatangkan guru Dari negara-negara Arab Untuk datang ke Amerika Kemudian mengajar di sekolah-sekolah Tamer mengajar bahasa Arab ke siswa Amerika Ia adalah bagian dari program Departemen Luar Negeri Amerika Teachers of Critical Languages Program Yang mendatangkan pengajar dari Mesir dan Cina ke Amerika Untuk mengajar anak Amerika usia sekolah, bahasa, dan budaya asal mereka Banyak dari anak-anak ini berbahasa Spanyol Mereka belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka Flora mengajar bahasa Inggris bagi mereka yang tidak berbahasa Inggris Ia terdaftar di SD Cook sebagai TCLP Dan seperti banyak pendidikan budaya, kedua pihak saling belajar Menurut Tamer, ia belajar banyak hanya dengan berada di Washington I think Washington DC is like the most fantastic place for anyone from any nationality to be here It's the most wonderful experience that anyone can have in the United States Lots of colors, lots of religions, lots of people, lots of backgrounds Tamer tidak yakin semua anak di kelasnya akan ingat bahasa Arab yang diajarkan di kelasnya Bahkan mungkin mereka tidak akan ingat namanya Namun Tamer yakin mereka akan mengingat bahwa mereka punya guru yang mereka suka dan hormati Mungkin mereka akan ingat bahwa ia seorang Arab dan seorang Muslim Dari Washington, Tim VOA Ini adalah ruangan tokoh-tokoh Muslim abad ke-21 yang sekarang Jadi banyak politisi Amerika sekarang juga yang beragama Muslim Salah satunya Keith Ellison Ada Andre Carson Mereka duduk di Kongres Kemudian wali kota-wali kota Ada 14 ternyata di seluruh Amerika ini Ada 14 wali kota yang Muslim Lain-lain dan juga yang penting ini juga ada yang menjadi prajurit Amerika Prajurit Amerika yang Muslim itu ada simbol bulan sabitja Di lapelnya ini sebelah kiri Belah sampai ini berapa? Nah kemudian mereka juga dilengkapi dengan sajadah Oh sajadah khusus juga? Untuk sholat, ini ternyata ada sajadahnya Ini tampak depannya atau atasnya Kemudian ini tampak belakangnya Jadi khusus ya? Khusus untuk warga militer Termasuk kuburannya juga Nah kuburannya juga Nisan-nya itu Kemarin kita kan sempat ke tamah makan pahlawan itu juga Ada khusus yang dibuatkan bergambar bulan sabit Berjejeran berdampingan dengan yang beragama Kristen, Yahudi dan lain-lain Iya, jadi boleh dibilang cukup inklusif ya? Inklusif dan itu menggambarkan kemacemukan Amerika Nah Dulur, setelah ini kita mau belajar bahasa Inggris Dan kita akan ke ruang lain juga Masih ada satu lagi nanti kita tunjukkan juga kepada pemirsa Setelah yang satu ini Sub indo by broth3rmax